Pada Zoom Meeting Pre-Match Conference antara Bali United melawan Persi Kediri, pelatih Bali United Coach Stefano Kogura mengatakan bahwa timnya sudah siap menghadapi pertandingan pertama pada musim kompetisi ini. Dia juga mengingatkan agar tidak ada supporter yang datang ke stadion, tidak membuat acara nobar, dan ia ingin supporter mendukung timnya dari rumah saja. Dia juga tengah tem DNAவa dengan bangunan aku, 화�树nya yang terumpsernic kaliannya sudah atau pada musim kompetisi ini sebenarnya tempatnya Terima kasih. Yang kamu cinta, buat liga bisa jalan yang bagus nanti setelah yang tiga pertandingan kita punya, satu ada dari Bali, terus nanti ada dua, setelah itu mudah-mudahan yang liga terus jalan. Ini yang paling penting buat pemain, buat pelatih yang kerja di Indonesia sekarang. Spasojevic sebagai striker juga mengaku optimis dan berusaha menjadi juara di kompetisi ini. Sudah cukup lama break, satu tahun setengah. Kalau saya tidak salah dan kita sangat-sangat siap, kita sudah mulai latihan dari Februari lalu, sudah main di piala mempora dan kita sangat-sangat optimis untuk laga besok. Kita sangat respect kepada tim Persik Kediri. Tapi kita mau buktikan bahwa kita masih juara tertahan di Indonesia. Dan itu yang di lapangan itu kerja dari kami, pemain. Tapi saya juga mau minta seperti Coach Teko juga, kita semua, saya mau mewakili pemain. Kita minta dari semua supporter Bali United dan seluruh supporter di Indonesia, tolong jangan datang ke stadion, tolong jangan bikin nobar. Nonton di rumah saja, dukung tim masing-masing di rumah. Karena masa depan sepa bola Indonesia ada di tangan kalian. Sementara itu, pelatih Persik Kediri, Joko Susilo, mengatakan bahwa timnya sangat senang karena dimulainya kompetisi sepak bola di Indonesia. Situasi PPKM tentunya menyulitkan persiapan timnya, tetapi dia tetap optimis karena kondisi ini juga dialami tim lain. Dan dia juga mengatakan bahwa kondisi timnya jauh lebih baik daripada kondisi pada piala kemenpora beberapa waktu lalu. Tentu perasaan senang kami dengan dimulainya lagi Liga, itu cukup membuat kami senang. Kemudian tentang persiapan, ya kami juga sadar bahwa situasi di PPKM ini tentu menyulitkan kami dalam persiapan, tapi bagi kami tidak masalah. Kenapa? Karena ini juga terjadi pada semua tim. Jadi yang terpenting bagaimana semangat kita untuk membangun kembali, kompetisi membangun kembali sepak bola, itu yang terpenting. Berikut ini cuplikan Zoom Meeting Pre-Match Conference antara Bali United melawan Persik Kediri. Biasanya tim juara bertahan Liga 1 akan sulit menang di laga perdana Liga 1. Seperti tahun lalu, Bali juga ditahan imbang oleh persiapan tanggapan. Ini tanggapan POSIKO seperti apa, POSIKO? Ya, mudah-mudahan besok ya situasi beda, kita lebih siap pasti buat menang, terus juga punya semangat tinggi di dalam tim. Tapi sekali lagi kita harusnya respect sama yang lawan, lawan juga punya kualitas, tapi mudah-mudahan yang Bali United bisa main bagus, bisa menang yang besok. Dan bagaimana keadaan tim? Apakah sudah setiap 100% atau justru lebih semangat lagi untuk menghadapi laga besok, Pak Coach? Jauh lebih bagus, lebih siap lagi daripada di Piala Menpora kemarin. Untuk Bali United secara individual pemain, secara tim, kita tahu semua mereka rata-rata berkualitas. Kami harus mengatasinya dengan konfiden dan dengan timbok. Dan itu sudah kami persiapkan, dan kami punya keyakinan untuk nanti bisa mengambil poin itu. Bagi orang luar tentu kami sadar bahwa pasti akan jauh lebih banyak menjaga. Terima kasih telah menonton!